Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Mr.Bob Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial Cara membuat LED notifikasi di tepian layar seperti ini Di tepian layar khusus semua HP Android Nah gimana caranya? Caranya mudah dan sangat gampang Namun sebelumnya jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe Agar ketika channel Mr.Bob mengeluarkan video terbarunya Akan muncul notifikasi di Youtube kalian Oke lanjut ke tutorialnya Langkah yang pertama Kalian harus memiliki aplikasi Always On Edge Di sini Always On Edge Silahkan download terlebih dahulu di Play Store Atau di App Store Terserah kalian silahkan download terlebih dahulu Nah selanjutnya Kita masuk ke Langkah-langkah berikutnya Let's check it out Oke kita langsung masuk ke Aplikasi Always On Edge Kita langsung klik Nah di sini ada persetujuan Silahkan langsung klik setuju Di paling bawah Di sini Langsung klik setuju Nah setelah itu Kita langsung ke pengaturan utama Klik terlebih dahulu Klik terlebih dahulu pengaturan utama Lalu izinkan yang diperlukan Ini kita klik terlebih dahulu Nah di sini ada manager untuk pencahayaan independen Kita centang checklist Nah setelah di checklist akan muncul seperti ini Kalau di HP saya itu ada di paling bawah Dan biasanya untuk HP A3S dan semacamnya ada di sini Saya langsung ke bawah Ini diaktifkan terlebih dahulu Always On Edge Diaktifkan Oke Setelah itu kita ke setelan lagi Lalu ke pengaturan utama lagi Lalu ke izin yang diperlukan Karena ini masih belum di checklist Kurang satu lagi langkah-langkahnya Kita langsung ke bawah Nah ini butuh dihidupkan Sehingga tadi tidak tampil checklistnya Dan insya Allah kalau sekarang tampil Kita langsung setelkan Pengaturan utama Izinkan yang diperlukan Nah di sini sudah di checklist Nah yang kedua yang harus di checklist adalah Akses notifikasi Biar nanti kalau misalkan ada notifikasi WA Facebook dan lain sebagainya Ada di tepian layar ada semacam pelangi atau warna putih seperti Light seperti ini Kita langsung aktifkan Kita kasih izinkan Di sini yang paling atas Izinkan Nah selesai Kita langsung kembali Langsung kembali ke awal Lalu yang ke selanjutnya yaitu Pengaturan aplikasi Tadi pengaturan utama Sekarang masuk ke pengaturan aplikasi Nah di sini Di opsi yang pertama ada Bagaimana atau kapan harus menyala Kita klik Di sini kita centang Saat ada notifikasi Nah di sini terserah kalian Mau di Mau di centang atau tidaknya Di sini Pencahayaan charger Silahkan kalau mau di centang Pencahayaan musik Kalau misalkan sedang Menghidupkan musik Lalu di sini Di tepian layar Ini ada lednya Dan di sini Wallpaper animasi Wallpaper animasi ini Biasanya Kalau misalkan kita Menggunakan home Tombol home ke luar Biasanya ini Otomatis hidup Walaupun tidak ada notifikasi Ini gunanya Wallpaper animasi Nanti Tak dicontohkan Kita langsung Kita ambil Poin pentingnya saja Langsung simpan Terlebih dahulu Langsung simpan Yang ada di sini Sesuaikan Pencahayaan Kita sesuaikan Nah di sini Sudah cukup Atau kita Ngambil Lebih dari 50 Ngambil 100 Tidak apa-apa Yang penting Tidak terlalu tebal Kita Batas Pembatas Pencahayaan Di sini Tidak usah Langsung kita Simpan Nah selesai Kita kembali lagi Nah lalu kita Yang ketiga Atau yang terakhir Kita pergi ke Pengaturan Pencahayaan Nah kita langsung Klik oke Izinkan Oke Izinkan juga Kalau misalkan ada Notifikasi seperti itu Kita langsung Di sudut layar Ini sudah Sesuai Tidak usah Diatur lagi Aktifkan Dukungan taktik Nah yang dimaksud Dengan aktifkan Dukungan taktik Ini adalah Di sini Biasanya Di atas Di sini Biasanya Kalau A3S Itu ada Semacam kotak Seperti ini A5S itu Seperti ini Nah itu Yang dimaksud Dengan taktik Silahkan diatur Kalau semisalkan Punya kalian Ada Taktiknya Disesuaikan Yang ada disini Silahkan Dibilih Kalau A3S Kalau tidak salah Seperti ini Cuman Lebarnya Nanti diatur Yang ada disini Tapi karena Punya saya Bukan Tidak ada Taktiknya Sehingga Dino Aktifkan Nah Mengikuti Tertian layar Sesuai dengan HPnya Oke lanjut Ketebalan tepi Kita langsung Kasih 14 Karena 14 Sepertinya Tocok Untuk Ketebalan tepi Selesai Langsung Ketempat Pencahayaan Kita klik Di seluruh Layar Silahkan Diberikan Di seluruh Layar Biar Ini Merata Bagian Tepian layar Merata Di seluruh Layar Lanjut Gaya Pencahayaan Tepi Silahkan Dipilih Kalau Ini saya Enggak usah Usah dipilih Karena Jumlah Warna Tepi Kalian Bisa Memilih Bisa Satu Bisa Dua Bisa Tiga Warna Dan Saya Rekomendasikan Adalah Menggunakan Warna Pelangi Karena Nanti Akan Terlihat Indah Apinya Seperti Ini Wow Itu Sangat Indah Makanya Saya Rekomendasikan Untuk Menggunakan Pelangi Oke Lanjut Ke Efek Pencahayaan Disini Menggunakan Terserah Kalian Apapun Putus Putus Apa Normal Itu Kalau Putus Putus Kalau Cahaya Seperti Ini Kalau Normal Seperti Ini Saya Rekomendasikan Untuk Menggunakan Yang Normal Kecepatan Pencahayaan Tepi Silahkan Diatur Kalau Misalkan Butuh Cepat Kalau Semisalkan Butuh Lambat Silahkan Diperlambat Terserah Terserah Dari Kalian Ini Kondisional Sesuai Selera Masing Masing Nah Kita Langsung Sepan Langsung Di Save Terlebih Dahulu Tunggu Beberapa Saat Mohon Bersabar Nah Disini Ternyata Ada yang Ketinggalan Di Bagaimana Atau Kapan Harus Menyala Kita Klik Terlebih Dahulu Disini Kan Sudah Dicentang Tadi Cek Saat Ada Notifikasi Dan Jangan Lupa Disini Kasih Selalu Mati Ataupun Hidup Nanti Notifikasi Seperti ini Ketika Ada Notifikasi Maka Led Yang Ada Di Tepian Layar Ini Akan Muncul Saya Contohkan Terlebih Dahulu Langsung Oke Silahkan Dilihat Nanti Ada Notifikasi Tunggu Berapa Saat Nah Notifikasi Sudah Terkirim Nah Nanti Akan Muncul Led Seperti Ini Kalau Semisalkan Ada Notifikasi Whatsapp Masuk Dan Lain Sebagainya Akan Muncul Seperti Itu Nah Untuk Otomatis Bisa Muncul Walaupun Tanpa Ada Notifikasi Dan Semacamnya Itu Sangat Mudah Agar Tetap Bisa Led Tetap Hidup Seperti Ini Walaupun Tidak Ada Notifikasi Itu Sangat Mudah Kita Langsung Ke Pengaturan Aplikasi Kita Kasih Bagaimana Dan Kapan Menyala Kita Cari Ke Bawah Nah Disini Seperti Yang Saya Katakan Tadi Wall Paper Animasi Ini Ini Berfungsi Untuk Aplikasi Led Bisa Hidup Walaupun Tanpa Ada Notifikasi Langsung Saya Contohkan Kita Save Terlebih Dahulu Save Save Agak Lama Silahkan Ditunggu Nah Disini Walaupun Saya Menggunakan Tombol Home Ini Akan Tetap Hidup Nah Seperti Ini Akan Tetap Hidup Karena Di Pengaturan Tadi Sesuai Dengan Apa Kriteria Yang Kita Ininkan Cukup Mudah Kan Dan Sangat Mengasihkan Nah Mungkin Hanya Ini Yang Dapat Saya Sampaikan Kurang Dan Lebihnya Mohon Maaf Apabila Video Ini Serasa Sangat Bermanfaat Jangan Lupa Share Ke Social Media Agar Semua Orang Tahu Tentang Kitorial Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you next time Bye Bye